Ya, praktik prostitusi lewat dunia maya sebetulnya sudah terjadi sejak lama. Namun publik selalu terkejut saat beberapa waktu lalu polisi berhasil membongkar praktik prostitusi online yang dilakukan oleh anak-anak, kemudian remaja, hingga kalangan selebriti juga. Nah, mengapa sangat mudah praktik prostitusi online ini menjamur? Bergabung bersama kami ada Sigit Rohadi, Sosiolog Universitas Nasional. Pak Sigit, selamat malam. Selamat malam. Oke, Pak Sigit, teknologi ini kayaknya bagai pisau bermata dua bisa dimanfaatkan untuk hal positif, termasuk juga negatif, salah satunya medium untuk melakukan prostitusi. Nggak sedikit anak-anak hingga remaja, baik dari kalangan biasa ataupun artis terseret dalam masalah ini, udah banyak kasusnya tapi nampaknya nggak belajar gitu dari kasus-kasus sebelumnya. Jadi harus dari mana memulai atau dari mana mulai memperbaiki ini semua, Pak Sigit? Iya, jadi memang tidak menjamurnya apartemen, hotel-hotel, kemudian teknologi komunikasi, WhatsApp, kemudian perangkat-perangkat lainnya, itu memudahkan terjadinya perdagangan manusia atau trafik. Di satu sisi memang teknologi itu memudahkan, tapi di sisi lain teknologi itu dimanfaatkan untuk disalahgunakan untuk praktek-praktek seperti ini. Nah, pekerjaan polisi tidak mudah, karena memang antara mereka yang menawarkan diri sama mereka yang membutuhkan, ini ketemu dalam satu titik. Nah, hanya bagi saya yang saya selalu sayangkan, undang-undang di negara kita ini belum bisa menjerat mereka yang memperdagangkan diri atau mereka yang menjadi pelanggan, laki-laki yang menjadi pelanggan. Jadi yang selalu dijerat itu adalah mereka yang menawarkan atau mereka yang menunjukkan kepada orang-orang siapa yang bisa dibuking. Karena dianggap menjual atau memperdagangkan orang. Padahal orang itu menerima hasil yang paling kecil, tetapi menerima risiko yang paling besar. Jadi, apalagi di dunia artis. Dunia artis ini kan persaingannya sangat ketat, persaingannya sangat keras. Orang tua membesarkan anak dengan menggunakan beberapa macam untuk menjadi orang terkenal, termasuk artis. Namun, karena itu, setelah seseorang menjadi artis, merasa dirinya punya prestis, dia harus mempertahankan eksistensinya dengan berbagai cara. Dia untuk menyewa apartemen, untuk membayar bodi kuat, untuk merawat penampilan diri, dan sebagainya, dan sebagainya. Artinya biaya hidup juga jadi faktor kenapa mungkin ada beberapa orang, termasuk dari kalangan biasa dan selebritis, yang akhirnya terseret prostitusi online. Tapi, Pak Sigit, kebanyakan dari kasus prostitusi online, yang tadi Bapak sebutkan juga, perempuan yang paling jadi sorotan. Kenapa, dan apakah memang ini akan selalu seperti ini terjadi? Ini tidak adilnya hukum di negara kita. Tidak fairnya undang-undang di negara kita. Selalu menempatkan perempuan sebagai tasaran, sebagai objek. Kalau perempuan itu profesinya seperti, siapa, HH ini. Ini memang menarik. Polisi pun tertarik untuk menjerat saudari HH ini. Karena memang juga meningkatkan reputasi polisi. Meskipun praktek prostitusi itu banyak sekali, dan polisi juga tahu. Tetapi yang menjadi incaran polisi adalah orang-orang seperti HH ini, karena memang satu sisi polisi menegakkan aturan, di sisi lain polisi juga prestasinya terangkat. Bahwa polisi menegakkan aturan. Meskipun sebenarnya polisi juga tahu, praktek prostitusi itu di mana-mana juga ada. Tapi tidak menarik bagi polisi untuk dijerat, atau untuk ditangkap, untuk dipenjarakan. Apakah juga tidak menarik bagi pihak kepolisian untuk menampilkan pengguna jasa, Pak Sigit? Untuk mungkin memberikan efek jera bagi mereka? Ini yang memang seharusnya fair. Jadi mereka yang memesan pengguna jasa, yang membayar itu harusnya juga diekpos. Baik kasus di Surabaya, saudara PA, saudara artis yang PA itu, maupun kasus yang sebelum-sebelumnya, termasuk kasus yang ada di Medan ini, yang membayar 20 juta itu sama sekali tidak disinggung sama polisi. Dialah sebenarnya salah satu konsumen. Karena itu tidak ada permintaan, tidak ada penawaran, kalau tidak ada permintaan. Jadi penawaran dan permintaan ini bertemu pada satu titik. Nah, sopir taksi itu kan cuma perantara. Kenapa dia yang kemudian ditangkap di tidak adilnya hukum kita seperti itu? Jadi tidak menjadikan konsumen, pengguna itu sebagai satu objek yang layak untuk diadil. Oke, artinya payung hukum di Indonesia juga nampaknya belum berpihak kepada perempuan, apalagi sebagai korban, apalagi kita tahu RUPKS saat ini juga ditunda, pembahasannya, nampaknya masih akan panjang bagaimana para perempuan-perempuan ini, para korban ini, untuk bisa mempertahankan harga dirinya dengan kasus-kasus seperti prostitusi, termasuk prostitusi online. Pak Sigit Rohadi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.